Untuk kesempatan berikutnya, saya akan berikan kepada Pak Praktono mewakilikan Bikud yang pada hari ini untuk menyampaikan pengantarnya. Silakan Pak Praktono. Baik, terima kasih Pak Eksan atas kesempatannya dan selamat kepada media guru yang terus berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan nasional. Saya mewakili Kementikbud memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh media guru, apalagi dengan dukungan guru-guru secara nasional yang terbukti pada pagi hari ini. Ratusan guru join dalam webinar dan mudah-mudahan sekali lagi, sebagai orang yang beriman, ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Baik, dan saya ingin menyapa pada seluruh peserta dengan doa yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dalam waktu 15 menit ke depan mungkin ya maksimal saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sama dengan Pak Esan mengucapkan selamat hari pendidikan nasional dan juga sekaligus selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan dalam kondisi yang kita harus work from home, stay di rumah, lockdown, dan sebagainya. Tapi insya Allah, inilah bagian dari bentuk komitmen kita untuk tetap bisa menjalankan perintah Allah dan sekaligus menjalankan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun kesehatan kita semuanya jauh lebih penting dari kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Kemen Dikbud sedang melakukan satu perubahan yang sangat mendasar dan berbagai macam inovasi dilakukan. Di atas penyadaran pada kita semuanya bahwa memang peningkatan kualitas pendidikan kita harus diupayakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema untuk meningkatkan mutu pendidikan dari sudut pandang bagaimana kita meningkatkan skor PISA kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini ukurannya yang kredibel. Kalau kita, kita memang punya ujian nasional, kita punya ujian sekolah bersandar nasional dan sebagainya. Nah, tetapi satu hal tidak bermaksud mengabaikan itu semuanya, tetapi PISA tetap menjadi ukuran yang bisa kita gunakan seberapa jauh kualitas pendidikan kita ini mapan dan cukup punya kompetitif dengan negara-negara lain. Dan dalam perjalanannya, dari sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2018 yang lalu, capaian dari skor kita ini kan tidak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan kecenderungannya ada naik-naik turun. Tapi yang jelas bahwa upaya... Pak Pertono, mohon maaf. Kan ada slide powerpoint apa perlu kami tampilkan? Boleh. Boleh. Boleh untuk bisa diketahui. Tetapi, di slide yang kedua. Dan dari data yang ada, sampai dengan berapa tahun kita lakukan, capaian kita belum mencapai di angka 500 sebagai standar ukur kita. Dan intervalnya masih cukup jauh. Di bidang membaca kita masih 122 digit di bawah 500, kemudian matematika masih 115, dan sains meskipun cukup sedikit di atasnya, digitnya berbeda 93. Tapi ini tetap kita belum sampai mencapai angka 500. Kita tidak mementingkan peringkat, tetapi yang terpenting adalah skornya. Kalau untuk peringkat itu susah sekali terukur, karena setiap penyelenggaraan negara yang mengikuti juga bisa berbeda-beda. Jadi fokus kita pada bagaimana kita dalam waktu lima tahun ke depan berupaya untuk bisa mencapai passing grid di angka 500. Itulah sebabnya dalam kaitan dengan program penggerak ini, kita memberikan perhatian serius terhadap persoalan literasi. Tadi saya terima kasih sekali pada media grup yang melakukan gerakan nasional, mengajak para guru untuk membangun peduli dan kemampuan di bidang literasi dengan kebiasaan menulis. Di slide berikutnya, kemudian sebenarnya apa sih yang mau kita wujudkan dari proses pembelajaran kita? Nah ini saya mengingatkan bahwa ada enam karakter output pembelajaran yang ingin dicapai dari layanan pendidikan yang kita berikan. Dan kalau Bapak-Ibu guru rajin mengikuti pembicaraan di media maupun forum-forum yang dihadirkan oleh Mas Menteri, ini saya mengingatkan ada enam karakter siswa ideal yang ingin kita capai dengan pendidikan kita. Yang pertama akhlak mulia, yang kedua kemandirian, kemudian yang ketiga benalar kritis, kreatif, gotong royong, dan yang terakhir kebinekaan global. Nah semuanya ini harus menjadi wilayah yang harus kita pastikan pembelajarannya bisa diberikan, evaluasinya bisa dilakukan, dan bisa adalah kita fokuskan untuk kita mengetahui seberapa besar kemampuan daya renalar kritis dari anak-anak kita. Nah nanti untuk pengukuran penilaian yang lain itu ada indikator-indikator atau jenis penilaian yang hari ini juga sedang disiapkan oleh Kemendikbud. Ini secara hal yang akan kita lakukan. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah apa strategi yang akan dilakukan oleh Kemendikbud? Nah ini salah satu yang menjadi ujung terdepannya ini adalah peran dari Bapak Ibu Penggera. Saya senang sekali dengan statement Pak Isan tadi bahwa guru pendera itu adalah pemimpin perubahan. Nah itulah sebabnya Mas Menteri mengatakan ada dua karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru penggera agar bisa melakukan perubahan. Yang pertama bahwa guru itu harus berdaya, ini secara individual, secara kompetensi memang bisa hebat. Dan yang kedua adalah memberdayakan. Nah ini jadi satu hal yang sangat menarik, kami sering mengatakan bahwa guru penggera itu adalah guru berdaya dan memberdayakan. Nah lima strategi yang ini akan terus dilakukan oleh Kemendikbud. Yang pertama ini transformasi kepemimpinan sekolah. Peran daripada kepala sekolah itu sesungguhnya menjadi kata kunci untuk majunya sebuah layanan pendidikan. Nah sehingga kepala sekolah ini kita tidak ingin lagi hanya menjadi individu yang mumpuni dalam hal manajerial ataupun administratif. Tetapi kita ingin sosok seorang kepala sekolah kedepan ini adalah sosok seorang kepala sekolah yang sangat mumpuni dan menguasai aspek pembelajaran. Sehingga kita ingin munculnya karakter-karakter kepala sekolah sebagai seorang instructional leader. Nah ini yang profil kepala sekolah kedepan yang ingin kita wujudkan. Kemudian yang kedua persoalan guru. Nah kita ingin guru kita yang kita jabarkan dengan guru yang memiliki empat kompetensi itu memiliki keunggulan yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang benar-benar berbasis pada karakter anak. Nah kita tidak ingin guru hanya bisa mengenal satu pendekatan belajar. Kita tidak mau bahwa guru itu hanya mampu melayani pembelajaran yang homogen saja. Karena apa? Karena pada prinsipnya bahwa setiap anak-anak itu berbeda, dan kewajiban daripada kita adalah untuk bisa melayani apapun karakter dari siswa kita, sehingga setiap anak bisa belajar secara optimal. Nah untuk itulah maka transformasi pendidikan dan pelatihan guru sedang dilakukan. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal istilah-istilah adalah pendidikan guru merdeka, ada balai guru merdeka, ada guru penggerak, sekolah penggerak, dan sebagainya. Nah itu adalah program-program yang sedang kita siapkan, bahkan saat ini sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa memberdayakan, mengoptimalkan peran organisasi masyarakat sipil. Kita punya program organisasi penggerak. Semua potensi yang kita punya ingin kita berdayakan. Dan kemudian yang ketiga, mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dan inilah yang menjadi tanggung jawabnya para guru kita. Dan kita melihat ada dua hal yang perlu kita perkuat. Yang pertama adalah persoalan kurikulum. Kita ke depan ingin betul bahwa para guru kita memandang kurikulum itu bukan sebuah kitab suci yang tidak bisa diotak-atik sama sekali, tapi itu adalah melupakan sebuah guidance yang kemudian guru dengan segala kemampuannya bisa melakukan modifikasi dan adaptasi sesuai dengan karakter anak, kondisi lokal, dan tujuan pembelajaran yang disusun. Dan kemudian yang kedua, kita ingin terjadi personalisasi dan segmentasi pembelajaran sehingga inovatif, kreativitas dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari bisa dilakukan oleh para guru kita. Dan yang keempat, ini persoalan evaluasi. Kemendikbud, di bulan Agustus nanti ini akan mulai melakukan evaluasi tingkat dasar, meskipun sifatnya nanti piloting. Dan di dalam evaluasi awal ini, baseline ini, ada tiga hal yang akan dilihat. Yang pertama adalah kemampuan literasi anak, kemudian kemampuan numerasi, dan yang ketiga, karakter. Dan untuk karakter ini memang sengaja dilihat agar bisa menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja sekolah. Dalam hal ini berarti kinerja kepala sekolah, pengawas, sampai kinerja dinas pendidikan. Jadi lingkungan sekolah pun akan menjadi fokus yang akan dilihat. Apakah sudah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah potensi-potensi masyarakat. Kita lihat media guru bergerak, NGO-NGO memiliki praktek baik di lapangan, masyarakat, kemudian orang tua, tokoh pendidikan, perusahaan, itu bagaimana semuanya nanti bisa digandeng, menjadi sebuah kekuatan sipil bersama yang akan dioptimalkan untuk memajukan pendidikan kita. Nah, dari tingkat persekolahan, dan ini adalah slide saya yang terakhir, dari mana kita memulainya? Silahkan, Mas, di berikutnya. Nah, kita ingin bisa memunculkan sekolah-sekolah penggerak. Jadi sekolah-sekolah yang bisa dijadikan percontohan, dan juga sekaligus untuk bisa mengajak kepada sekolah-sekolah yang lain agar dia bisa terus bergerak ke arah yang lebih bagus. Satu lagi, Mas. Di slide berikutnya lagi, nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, apa yang mesti ada di dalam konsep sekolah penggerak? Halo? Halo? Pak Protono putus-putus suaranya. Sinyalnya kayaknya. Iya. Atau dia lagi terima telepon? Oh, iya mungkin. Oke, kita terus sebentar, teman-teman, ya. Jadi nanti teman-teman... Oke, sudah? Clear? Tadi putus-putus, Pak Protono. Bagian ini, tadi putus-putus. Mungkin bisa diulang lagi yang bagian ini, Pak. Yang bagian ini? Ini belum, belum saya sampaikan. Ke depan lagi, yang... Depan lagi, yang kepala sekolah, yang sekolah penggerak. Ya, baik. Saya sampaikan, nah, di dalam konsep sekolah penggerak ini, ya ini, ada empat potensi yang harus kita berdayakan. Yang pertama, kepala sekolah sendiri. Kemudian yang kedua, guru. Kemudian yang ketiga, siswa. Dan yang keempat, komunitas. Nah, inilah nanti, ya, lewat lagi, Mas, yang itu. Dan sekolah penggerak inilah yang sedang diinisiatif oleh Kemendikbud. Dengan, satu, memberdayakan program organisasi penggerak. Kemudian yang kedua, melalui berbagai macam pelatihan untuk diwujudkan ribuan guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak ada di sekolah tersebut, kepala sekolahnya sudah mendapatkan pelatihan yang hebat, kemudian didampingi atau disupport oleh organisasi-organisasi penggerak, maka pada tahun 2020 ini, dicanangkan kita ingin munculnya atau tumbuhnya 10 ribu sekolah penggerak. Dari 240 ribu sekolah yang kita punya. Lagi, Mas, diserai berikutnya. Nah, inilah Bapak-Ibu berapa hal yang perlu saya garis bawahi tentang berbagai macam upaya kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk menggerakkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dan sekarang kita sedang dalam proses perubahan-perubahan akan banyak, termasuk mulai dari bagaimana rekrutmen guru ke depan dengan lebih selektif dan memberikan wadah yang lebih luas kepada guru-guru kita yang memang menunjukkan profesionalisme tinggi dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru. Kemudian, sistem pelatihan juga terus dirancang dan diterapkan. Salah satunya dengan menggandeng lembaga-lembaga yang sudah menunjukkan prestasi baik dalam meningkatkan kompetensi dari para guru dan kepala sekolah. Saya kira itu Pak Esan dalam 15 menit waktu yang diberikan. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada media guru. Selamat pada Bapak-Ibu guru semuanya. Jangan pernah berhenti untuk terus berinovasi, berkreativitas, agar layanan pendidikan yang kita berikan pada anak-anak kita semakin baik dan semakin berkualitas. Dan pada akhirnya, keinginan kita bersama untuk memajukan dunia pendidikan kita di Indonesia dapat terwujud dengan kontribusi yang kita berikan. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat mengikuti seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Traptono, saya minta izin yang pertama. File-nya nanti boleh kami bagi ke seluruh peserta, Pak. File PowerPoint. Halo? File PowerPoint-nya apa? Diizinkan kami bagikan kepada seluruh peserta nanti, Pak. Apa? Slide ini? Iya, iya. Untuk PowerPoint-nya apa yang boleh dibagikan ke peserta, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Ini dokumen sudah ini. Baik. Yang kedua, Pak Traptono, kalau masih ada waktu, apa kita bisa buat sedikit dialog gitu? Mungkin dua, tiga penanya. Boleh. Kalau masih punya waktu. Masih, masih. Silahkan. Boleh. Mas Iwan, saya bisa dibantu. Itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di question and answer ya. Atau kita buat dulu. Siap yang mau bertanya, mungkin angkat tangan. Pak Traptono, mungkin masih. Silahkan. Yang mau bertanya, silahkan angkat tangan langsung. Hand. Press hand. Ini yang saya, nanti yang saya minta bertanya adalah, yang namanya jelas ya. Mulai dari ini. Yang pertama, Yosi Gumala. Saya persilahkan. Video-nya ditampilkan bisa enggak, Mas? Video beliau. Mas Jafat dari Bantu. Enggak, hanya suara saja. Oh, ini suara saja ya. Oke, silahkan. Yosi Gumala. Ini kayaknya dia mood suaranya beliau. Ya, silahkan. Yosi Gumala. Silahkan, Yosi Gumala, pertengalkan dari mana, lalu apa yang mau ditanyakan kepada Pak Direktur. Dia unmute sendiri, dia. Bisa didengar, Pak? Ya, bisa dengar. Terima kasih, Bapak Direktur. Yang ingin, saya Yosi Gumala dari 50 Kota. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa kira-kira syarat untuk menjadi guru penggerak? Terima kasih. Oke. Syarat untuk menjadi guru penggerak. Kemudian, saya tampung dulu ya, Pak Prapto ya. Ya, tapi saya belum dengar pertanyaannya tadi. Apa syarat menjadi guru penggerak, Pak? Gimana, gimana? Apa syaratnya menjadi guru penggerak? Penanyanya, Ibu Yosi Gumala dari 50 Kota, Sumber. Oke. Mas Iwan, bisa buat dua penanyaan lagi, Pak? Siapa yang diizinkan bergabung? Berikutnya, Bu Yiyis. Buradiyah. Silakan. Silakan di-unmood, Bu Yiyis. Ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Yiyis dari Kota Tasik. Pertanyaan saya... Agak-agak, keras suaranya, Ibu. Saya Yiyis dari Kota Tasik. Pertanyaannya, bisakah kalau jadi guru penggerak, tetapi statusnya bukan PNS? Oke. Ibu dari mana, Bu? Dari Kota Tasik. Kota? Tasik. Kota Tasik, Malaya. Oh, Tasik, Malaya. Tulis lengkap dong. Tasik, ya. Tasik, Malaya. Oke. Pak Praptono itu pernah nanya kedua, Ibu Yiyis dari Tasik, Malaya. Yang ketiga, Pak Iwan. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga itu ada Mas Ali Aziz, Mas. Di-unmute dulu mic-nya Mas Ali Aziz. Mas Ali Aziz, mic-nya di-unmute dulu. Kesulitan ya? Atau kalau kesulitan, dipending dulu. Pak Praptono bisa mulai menjawab dulu, Pak, dua pertanyaan yang di depan tadi, Pak. Pak Praptono? Kok jelek ya, suaranya ya? Ya, oke. Pak Praptono? Pak Praptono, bisa mulai dulu menjawab dua pertanyaan tadi, Pak. Baik. Baik. Terima kasih pada Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, ini dodoanya terkait dengan guru penggera, ya. Saran jadi guru penggera, ya. Jadi, guru penggera ini tidak membatasi kelompok-kelompok tertentu. Bapak-Ibu mau berstatus PNS, buka PNS, laki atau perempuan, senior atau junior, nah, itu punya hak yang sama, punya peluang yang sama untuk menjadi guru penggera. Nah, Kemendikbud sedang menyiapkan ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme yang dikandidatkan, kemudian yang kedua, mekanisme yang bebas mendaftar. Nah, untuk yang dikandidatkan, kita memilih calon-calon guru penggera yang menunjukkan kompetensi unggul. Contohnya apa? Misalkan pernah menjadi guru berprestasi tingkat nasional, Pernah mengikuti pelatihan di luar negeri, kemudian memiliki skor UKG minimal tertentu, punya, pernah menjadi instruktur nasional, dan sebagainya. Itu dikandidatkan dari situ. Tetapi tidak banyak kita dapat. Justru yang dibuka luas adalah memberikan kelonggaran kepada semua saja guru-guru untuk silakan mendaftar. Nanti saya... Halo? Terputus sepertinya Pak Praktono? Sinyalnya ini? Terputus lagi sepertinya. Halo? Sudah. Oke. Sudah terputus Pak. Ya, saya ulang lagi. Nah, jalur yang kedua ini adalah yang kita membuka pendaftaran secara online. Baik, saya nanti saya ambilkan dulu link online-nya untuk mendaftar calon guru penggera. Sehingga nanti bisa diinfokan kepada seluruh para guru. Jadi, Bapak dan Ibu mau PNS, buka PNS, silakan untuk terbuka kesempatan menjadi penggera. Nah, sekarang Kemendekbud sedang menyiapkan desain pelatihannya yang sampai sembilan bulan. Jadi, nanti kita siapkan betul karakter sebagai seorang guru penggera itu untuk bisa kita berikan pembekalan. Jadi, nanti gitu ya. Link-nya nanti saya tanyakan dulu. Nanti saya info ke Pak Aiksan. Terima kasih. Jadi, nanti intinya semua guru berkesempatan mengikuti program ini dengan cara mendaftarkan lebih dulu. Begitu ya Pak Protono. Terus kemudian mereka akan dilatih untuk waktu beberapa bulan tadi Pak ya. Ya. Baik. Mas Ali Aziz tadi sudah kita izinkan. Halo Mas Ali Aziz. Kalau nggak bisa saya offer ke yang lain. Oke, offer yang ke nomor empat aja Mas Iwan. Oh, udah ya. Kalau nggak ada Mas Iwan itu ada yang nomor empat, ada yang pertanyaan itu Mas Ali Harcoyok. Bisa dibantu Mas Iwan. Silakan Pak Ali Aziz aja, diunmood mic-nya. Ya, silakan. Sudah Pak ya. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Protono, saya ingin menanyakan. Saya adalah Ali Harcoyok, guru sekolah dasar di Sumnepa, Madura. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang pertama tadi sudah di-cover teman-teman tentang indikator guru penggerak insya Allah sudah terjawab. Nah, yang kedua, ini mungkin akan saya sampaikan kepada pihak Kemdikbud, bahwa dari daerah yang namanya komunitas penggerak itu, itu tidak terlepas dari banyak guru juga mendaftar sebagai relawan di komunitas penggerak itu kepada Kemdikbud. Nah, bagaimana strategi Kemdikbud, jika guru sebagai guru di sekolah mendaftar nanti sebagai guru penggerak, sementara dia juga ada di komunitas mendaftar sebagai relawan di Kemdikbud. Apakah tidak terjadi double counting atau double data dan data mana yang akan digunakan oleh pihak Kemdikbud menghadapi itu, Pak? Terima kasih, Pak Protono. Baik, terima kasih, Mas Ali Harsoyo, dari Madura. Silakan Pak Protono mungkin menanggapi. Pak Protono tadi kurang jelas pertanyaannya, Pak Ishan. Terputus sayangnya. Oh, begitu. Pak Protono? Halo, Pak Protono? Bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya, ini baru clear. Yang tadi nggak dengar sama sekali. Oh, begitu. Mas Ali Harsoyo dari Madura itu sepertinya, kan sekarang sudah ada beberapa guru yang tergantar menjadi relawan di Kemdikbud, Pak. Nah, ini kalau ada dibuka pendaptaran baru guru penggerak, apakah nanti tidak, apakah ini sama? Apakah nanti ini berbeda? Ya, saya matikan video saya biar suaranya clear. Silakan. Oke. Ya, oke. Jadi Pak Protono tadi, Mas Ali Harsoyo itu bertanya, kan sekarang di berawad daerah, sudah ada beberapa guru yang tergantar sebagai relawan Kemdikbud, Pak. Nah, ini apakah ini berbeda? Atau sama saja dengan itu? Atau bagaimana? Kalau misalnya nanti juga mendatang juga di program guru penggerak ini, apakah tidak dobel pencatatan? Atau bagaimana itu? Oke. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, saya mohon maaf jaringan saya ini kok buruk, biasanya clear kok ini jelek sekali nih sekarang. Baik. Yang pertama bahwa guru penggerak dengan relawan penggerak itu dua barang yang berbeda. Kalau relawan penggerak itu adalah guru yang memang dengan segala kelonggaran waktunya, itu ingin terlibat secara sukarela untuk bergabung atau mendukung program organisasi penggerak. Nah, sehingga nanti organisasi penggerak itulah yang akan memberdayakan sang guru tersebut. Dan itu tidak harus menjadi instruktur, bisa menjadi kepanitiaan, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi narasumber, bisa menjadi atau terlibat di proyek manajemennya. Nah, itu relawan penggerak. Nah, kalau guru penggerak, konsep yang kita siapkan ini akan memiliki jenjang karir yang jelas. Sehingga kita ingin betul bahwa misalkan ini kan seorang kepala sekolah, itu kan diharapkan memiliki kapabilitas dalam hal pembelajaran. Karena dia adalah seorang instructional leader. Maka, ke depan kita ingin bahwa yang bisa menjadi kepala sekolah ini adalah sosok guru yang pernah menjadi guru penggerak. Nah, begitu. Nanti, kalau menjadi pengawas bagaimana? Pengawas itu kan harus melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan kepada guru. Berarti, seorang pengawas itu ya harus bisa sebelumnya itu menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah yang seperti apa? Ya, kepala sekolah penggerak. Bahkan, di dalam renstra kami sedang menyiapkan satu hitung-hitungan. Kira-kira nanti, bisa enggak ya, seorang kepala dinas itu adalah mereka yang sebelumnya itu adalah seorang guru penggerak. Karena kalau namanya kepala dinas pendidikan kan harus bisa memberikan arahan kebijakan terkait dengan pembelajaran. Jadi, guru penggerak ini memang akan menjadi satu track yang memang benar-benar akan menunjukkan sebagai seorang profil guru yang bagus ke depan. Dan inilah yang saya kira perlu disiapkan oleh para guru kita untuk bisa memiliki keunggulan dalam hal melaksanakan profesinya. Ya, memang ini kita tata betul tahun-tahun ini kita mulai dengan rancangannya sih minimal 2.000, maksimal hitung-hitungan kita ya sampai di 8.000 atau 10.000. Tapi kalau kita berhasil mewujudkan 2.000 guru penggerak saja itu sudah merupakan capaian yang luar biasa. Nanti dari 2.000 guru penggerak, satu guru penggerak dalam satu tahun melahirkan 20 orang guru penggerak, nah itu akan satu yang hebas. Apakah akan ada evaluasi secara ketat, secara khusus bahwa seorang guru itu bisa menjadi guru penggerak? Pasti. Karena harus ada pelatihan-pelatihan yang diikuti, harus ada standar-standar kompetensi yang dicapai oleh guru tersebut. Sehingga kemudian dia layak untuk mendapatkan penetapan sebagai guru penggerak. Gitu Pak Aishan. Terima kasih. Terima kasih banyak jawabannya Pak Raptono. Saya rasa informasi ini sangat ditunggu oleh kawan-kawan semua. Dan insya Allah nanti karena ini keterbatasan waktu juga, saya mohon maaf kepada Pak Raptono, waktunya sudah cukup panjang memakan waktu Bapak ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bahwa sebenarnya masih banyak pertanyaan di chatting atau di ini Pak. Nanti mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan. Pak Raptono. Informasi sedikit Pak. Iya Pak. Informasi sedikit. Jadi mohon kepada seluruh para guru, saya sudah koordinasi dengan bagian kementerian. Ini sedang tunggu saja, nanti akan ada launching guru penggerak. Di launching itulah nanti akan diinfokan portal link-nya yang Bapak-Ibu guru silahkan untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Terima kasih. Baik. Terima kasih informasinya Pak Raptono. Nanti kami juga tunggu informasinya untuk kami bantu sebarkan kepada puluhan ribu anggota media guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Aishan. Pak Raptono ada kalimat penutup? Silahkan Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Aishan, tim media guru, Bapak-Ibu semuanya. Di tengah isu penyebaran virus COVID-19 ini, saya mohon pada semua guru untuk bisa optimal melakukan pembelajaran online, memberikan pendampingan kepada anak-anak. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan kompetensi diri, belajar dengan cara apapun. Apalagi sekarang sudah banyak sekali portal-portal yang bisa diakses gratis di internet kita dan itu untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka peningkatan kemampuan diri. Saya kira itu Pak Aishan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.